Anda menyaksikan News Update pukul 9 waktu Indonesia Barat, saya Rudian Danung. Polisi masih siaga di depan gedung YLBHI pasca kerusuhan minggu malam hingga Senin dini hari tadi. Polisi juga telah menangkap lima orang yang diduga menjadi provokator. Situasi di sekretariat atau di sekitar YLBHI sudah meredah sejak pukul 2.30 dini hari. Polisi juga berhasil mengevakuasi ratusan peserta acara setelah situasi kondusif. Meski kondisi di gedung YLBHI sudah tenang, namun pagi ini polisi masih bersiaga untuk mengamankan sekitar gedung YLBHI. Sisa kerusuhan masih terlihat di lokasi. Sementara pasca kerusuhan, polisi telah menangkap lima orang yang diduga menjadi provokator aksi yang berujung rusuh.